Halo pencinta militer tanah air kembali lagi bersama nyaris terkenal Penduduk di beberapa provinsi di China mengklaim telah melihat cahaya misterius bergerak melintasi langit China yang diisyaratkan pasukan roket dan angkatan laut China pada saat itu bahwa itu adalah sebagai tes militer rahasia Jurubicara Departemen Pertahanan Nasional China mengatakan bahwa negara itu telah berhasil menguji CL-3 atau JULANG yaitu rudal balistik antarbenua Next Generation yang diluncurkan dari kapal selam Pejabat Amerika pada gilirannya menyatakan bahwa CL-3 diluncurkan dari platform uji kapal selam di Laut Bohai Rudal itu menempuh jarak beberapa ribu mil sebelum jatuh di misil impact range China Barat JULANG GENERASI KETIGA atau biasa disebut CL-3 adalah rudal yang dirancang khusus untuk kapal selam bertenaga nuklir China Surat kabar Global Times China sebelumnya melaporkan bahwa rudal CL-3 dapat membawa lebih banyak hulu ledak daripada rudal balistik yang dibawa kapal selam negara tersebut saat ini Pada saat China melakukan uji coba tersebut militer Amerika memiliki kapal di Laut China Selatan namun enggan mendekati lokasi tes misil tersebut namun dapat dipastikan kapal militer Washington tidak berada dalam bahaya Kendati demikian Uji coba senjata tersebut tidak dapat memastikan apakah rudal antikapal yang diuji mewakili kemampuan baru militer Beijing Tes rudal balistik antikapal oleh militer Beijing itu mengkhawatirkan bagi Amerika Pentagon mengatakan uji coba rudal China di Laut China Selatan sangat mengganggu Selain itu uji coba tersebut bertentangan dengan janji Beijing bahwa pihaknya tidak akan melakukan demiliterisasi jalur perairan yang disengketakan itu China dan Amerika Serikat telah berulang kali terlibat perang komentar di masa lalu atas apa yang Washington katakan sebagai militerisasi Beijing atas Laut China Selatan dengan membangun instalasi militer di pulau-pulau buatan dan terumbu karang Klaim China di Laut China Selatan yang menghasilkan sekitar 5 triliun USD per tahunnya ini juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!